Hai assalamualaikum jumpa lagi pada kaljab kali ini kita dipertemukan dengan mesin cuci modul universal dengan keluhan tidak bisa menyala sama sekali indikator mati tidak ada tanda-tanda kehidupan kita lepas dulu listriknya kita lalu buka scrub kanan kiri jangan sampai lupa listriknya dilihat lagi sudah dicabut apa belum kita harus selalu memperhatikan keamanan kita buka cover cover atas belakang disana banyak kabel-kabel bersarang kita cek satu-satu kabel oke lalu saya akan memakai tester harus listrik masuk juga sudah masuk ke situ apakah tester kita cek pada terminal merah hitam sama putih jalur yang menuju listrik ini kita harus bongkar itu kuncinya dan ternyata setelah digita soket indikator soket kai soket papan kai indikator soket papan modul ternyata terlepas kita tidak tahu penyebab lepasnya bagaimana nanti ini sambung terus nanti saya kasih lem bakar sedikit setelah itu kita balik lagi ke atasnya kita tancapkan on Alhamdulillah saya nyala kita setar tidak ada bunyi tengk biasanya kalau normal ada bunyi tengk itu kran selenoid bagian atas yang lama itu sudah menguning karena yang punya rumah sering memakai manual pakai selang biasa maka kalau pas ditinggal kalau pas kelupaan misalnya air air kurang selenoid akan bekerja untuk membuka dan lama-kelamaan panas 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 sampai lah terjadi putus atau kadang juga sop kita ganti baru sudah saya siapkan di deskoror motor lalu kita tancapkan listrik stop kontak kita tancapkan on start dan alhamdulillah nyala juga ada bunyi tengk pada kran selenoid yang tadi kita ganti terus kita coba cek spin on program spin start ternyata tidak bisa dan saya cek tekanan masuk tapi motor tidak bergerak maka kalau kita cek pada ohmmeter motor itu tidak tidak ada hambatannya sepulnya motor train namanya saya nggak bisa bongkar-bongkar nggak sempat bongkar-bongkar saya ganti saja yang baru saya tapi pulang dulu karena nggak bawa berhubung dekat warnanya hitam yang saya borong Hai dan Mas dan nanti kita cek sepin tancapkan listrik lagi on spin start segera cepat untuk melihat daya tarik dari motor train yang baru dan ternyata sempurna pada kesimpulannya mati total itu karena soket kai soket papan modul yang copot terus bagian bawah saya rasa aman nggak ada gendala nggak ada tanda-tanda tikus masuk oke sekian terima kasih Assalamualaikum semoga video-video yang bisa bermanfaat jangan lupa like comment subscribe terima kasih untuk sembahang terima kasih terima kasih